Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi Susiana channel dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya disini saya mau unboxing ya ini saya dapat kiriman dari teman saya yang di Taipei Mbak Yanti ya Terima kasih darinya udah datang seh Allah kita buka karena kemarin-kemarin saya tahu bayangin repot sekali baru kemarin dikirim hari ini sampai saya akan buka sama-sama teman-teman kita lihat dia kasih katanya si helm helmnya mari kita lihat disini yang itu ada suaranya kuku ya aku kumar akong kuku sama aku lagi ngobrol ini yang saya tunggu-tunggu teman-teman Mbak Yanti CC Mio saya buka ya aduh bagus sekali hai 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 dipenjutkan di sekaligasi hitam masih hitam ya Oke lah ini buat yang pas ya sekarang kita rencana menia kita mau kirim ke Indonesia saja terima kasih Mbak Yanti saya suka sekali rencananya ini mau saya paketin ke Indonesia teman-teman saya bulan ini saya mau paket nanti kita bisa pakai di Indonesia begitu teman-temanku aduh sempat kali terima kasih hadiahnya untuk Mbak Yanti ya karena maaf belum bisa ke Taipei nanti suatu saat saya pasti main ke Taipei saya coba teman-teman ini bisa dilepas ya ini bisa dilepas ini begini ya ini pakai ini ini bisa dibuka ini pakai doa juga saya coba teman-teman mari kita traveling kalau aminnya dipasang disini pokoknya untuk Mbak Yanti sehat selalu ya terima kasih untuk hadiahnya suatu saat kita akan bertemu kembali kalau ada waktu saya pasti ke Taipei dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bersedia menonton video saya sampai habis untuk siang ini begitulah acara acaraku untuk siang ini saya kasih tahu untuk kalian semua tentang persahabatanku sama Mbak Yanti yang di Taipei itu ya dia kasih saya hadiah ini terima kasih sekali untuk kenang-kenangannya dan semoga teman-teman disini kita juga berteman lewat channel saya ini saya tunggu komen-komennya dan saran-sarannya untuk video saya tetap semangat tetap jaga kesehatan dan terima kasih Sisi Taja saya mau cerita sedikit tentang persahabatan saya sama Mbak Yanti yang di Taipei itu berjalan 6 tahun lebih ya dulu saya waktu kerja di Taipei sampai sekarang dia asli seragen dan ah dia wanita yang hebat dia yang kuat dia berjuang sendiri disini waktu itu kalau gak salah baru 2 tahun ya suaminya sudah meninggal di Indonesia jadi saya sangat terinfilasi sama dia dia wanita yang kuat sekarang anaknya masih kuliah ya di jurusan perawat kalau gak salah semoga terus sukses Hany ya untuk Mbak Yanti semangat terus dan sehat selalu sukses untuk kesampaian dan semoga persahabatan kita terus berjalan sampai di Indonesia nanti seragen dan britar yang pastinya tetap menjaga silaturahmi disini terima kasih di Indonesia